Pertandingan yang digelar di venue futsal SP2 Mimika Sabtu berlangsung seru. Jual beli serangan terjadi antara dua kubu, namun Papua langsung mengambil inisiatif menyerang pada menit ke-7. Jelang babak pertama berakhir, Papua unggul 1-0 lewat kaki Wendy Brian Lindray, hingga turun minum keunggulan Papua tidak berubah. Pada babak kedua, tim NTB lebih banyak menguasai bola, namun yang berkuntut pada terciptanya beberapa peluang, namun sayang terdapat dimanfaatkan menjadi gol. Brian Soleh menjadi momok bagi NTB setelah sontekan manisnya pada menit ke-12 berhasil menambah keunggulan Papua menjadi 2-0. NTB yang bermain lebih agresif pada paruk kedua, akhirnya dapat memperkecil ketinggalan menjadi 2-1 pada 5 menit sisa pertandingan babak kedua melalui sundulan Muhammad Wahyu Hidayat. Ardian Saruntuboy semakin memperbesar keunggulan Papua menjadi 3-1 lewat tendangan bebas kaki kiri 3 menit menjelang lagak usai. Pertandingan semakin seru jelang babak kedua. Setelah NTB berhasil menipiskan jarak menjadi 3-2 melalui kaki M Arya Abi Permanah, hingga lagak usai skor tak berubah. Papua untuk sementara memasuki kelas semen grup A dengan 6 poin dari 2 pertandingan.